Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya. Oke, kalian semua pasti sudah pada tau, memiliki gerakan yang lebih cepat itu sangat diperlukan ketika kita sedang melakukan pertempuran jarak dekat ataupun jarak menengah. Banyak dari kalian juga mungkin percaya bahwa ukuran analog bisa membantu kita untuk mendapatkan movement yang lebih cepat. Dan kalian juga mungkin berpikir bahwa ketika kita menggunakan analog yang lebih kecil itu bisa membuat movement kita jauh lebih cepat. Jawabannya itu, yaps, ketika kita menggunakan analog yang lebih kecil, movement kita itu agak sedikit kebantu. Tapi kecepatannya itu tidak sebanyak seperti apa yang kalian pikirkan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai gerakan yang lebih cepat dan apa yang bisa membantu kita untuk mendapatkan gerakan yang lebih cepat? Menurut kebanyakan pro player PUBG Mobile, kunci sprint dan posisi analog bisa mempengaruhi kecepatan gerakan kita dan membantu kita untuk mencapai gerakan yang lebih cepat. Nah di video kali ini, izinkan saya membagikan 2 trik khusus analog yang bisa membuat gerakan kalian jadi lebih cepat. Tapi sebelum kita masuk ke trik yang pertama nih ya, sebelumnya saya mau ngingetin dulu nih ke kalian semua. Bahwa di trik yang pertama ini hanya bisa kalian lakukan ketika kalian menggunakan kontrol yang pertama aja. Jadi buat kalian pengguna kontrol yang ketiga, trik pertama ini tidak akan berlaku. Oke, mari kita masuk ke triknya. Di trik yang pertama ini, kalian bisa pergi ke settingan layout, terus ubah posisi analog kalian seperti apa yang saya lakukan saat ini. Pertama-tama buat kunci sprint kalian menjadi kecil seperti ini. Jika sudah, kalian bisa seret ke bagian atas seperti ini. Terus kalian seret lagi analog kalian ke bawah sampai mentok kayak gini. Selanjutnya, kalian bisa ulangi dengan cara yang sama sampai analog kalian menjadi seperti ini. Ini adalah trik baru yang digunakan oleh beberapa player untuk mendapatkan hasil gerakan yang maksimal. Menurut beberapa player, posisi analog kayak gini bisa membantu kita untuk mencapai gerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan yang dimaksud disini itu adalah gerakan zigzag ya, bukan gerakan default. Kalau kalian masih ingat, di awal video tadi kan saya mengatakan bahwa di trik yang pertama ini hanya bisa kalian gunakan di kontrol yang pertama aja. Alasannya kenapa? Alasannya, kalau kalian menggunakan trik ini di kontrol yang ketiga, pergerakan kalian itu bakalan kacau nggak beraturan, alias karakter kalian itu bakalan susah buat digerakin. Karena di kontrol yang ketiga ini kan ketika kita ingin gerakin karakter kita, kita tuh harus betul-betul memposisikan jempol kiri kita di dalam analog ini. Sehingga, kalau kita menggunakan kontrol yang ketiga, kita tuh nggak bakalan bisa untuk menggunakan trik ini, karena itu bisa merusak pergerakan dari movement kita. Itulah alasan kenapa trik ini hanya bisa dilakukan di kontrol yang pertama aja. Oke, sekarang mari kita masuk di trik yang kedua. Nah, untuk di trik yang kedua ini, bebas ya. Mau kalian pakai kontrol 1 atau kontrol 3 itu nggak bakalan jadi masalah, karena di trik yang kedua ini dapat kalian gunakan di kedua kontrol ini. Nah, jadi untuk menggunakan trik yang kedua ini, pertama-tama kalian pergi ke advanced control atau kontrol lanjutan buat kalian yang menggunakan bahasa Indonesia. Terus scroll ke bagian bawah dan ubah sprint sensitivity kalian menjadi 100%. Selanjutnya pergi ke settingan layout dan letakkan kunci sprint kalian ke dalam analog kalian. Buat kalian yang belum tahu cara memasukkan kunci sprint ke dalam analog, kalian bisa simak video ini. Pertama-tama kalian klik tombol analog kalian, terus seret ke bagian atas dan ubah ukurannya menggunakan jempol kanan kalian menjadi 100% seperti ini. Terus kalian klik tombol sprint kalian menggunakan jempol kiri kalian. Tapi ingat, jempol kanan kalian itu nggak boleh dilepas ya. Nah, setelah kalian klik tombol sprint kalian, kalian ubah menjadi 250%. Setelah itu, klik kembali analog dan ubah menjadi 150an persen kayak gini. Lanjut, klik tombol sprint dan biarkan ukurannya tetap di 250%. Terus klik kembali analog dan ubah ke 148%. Ingat ya, jempol kanan kalian nggak boleh dilepas. Setelah itu, pindahkan analog kalian ke atas sampai mentok kayak gini. Habis itu, klik kembali tombol sprint dan ubah menjadi 100%. Setelah itu, pilih analog lagi dan ubah ukurannya sesuai dengan ukuran analog yang sering kalian gunakan. Habis itu, udah deh, selesai. Kalian udah bisa memposisikan kembali tombol analog ini ke tempat yang semula. Oh iya, yang bilang settingan kayak gini susah, coba deh ditonton ulang dan perhatikan secara baik-baik. Jangan kebiasaan di-skip guys saat nonton video tutorial. Karena kalau kalian kebiasaan skip, ilmu yang kalian dapatkan itu bakalan terskip-skip juga alias nggak bakalan lengkap. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga aja di tutorial kali ini ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibantu like dan share juga ya ke teman-teman kita yang lainnya. Di akhir video saya ucapkan thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!